selamat menikmati 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 kurban bisa yang lain makanya profesionalitas kerja yang tadi malam saya sampaikan itu diberikan sebagai bentuk jasa itu boleh tapi tidak dengan hewan kurban bisa dengan uang atau yang lainnya kecuali kecuali ada kecuali juga kalau memang diberikannya sebagai hadiah bukan sebagai upah jadi tidak mesti itu harus kepalanya tidak mesti harus ini tidak tapi kalau diberikan sebagai hadiah saja maka itu tidak mengapa teman-teman sekalian kita masuk pada hikmah kurban yang pertama hikmah kurban itu adalah ini harus digarisbawahi tidak lepas bahwa kurban itu memang manfaatnya untuk apa ya sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya saya sampaikan tadi malam satu ayat misalkan dalam satul hajj yang maknanya itu bahwa daging yang berkaitan dengan kurban itu sendiri ataukah ya tulang yang berkaitan dengan kurban itu sendiri itu enggak akan sampai kepada Allah Allah enggak butuh itu yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita ya jadi penting sekali ini ya penting sekali bahwa ketakwaan itu menjadi muara menjadi satu ya satu tujuan ya tujuan akhir lah ya dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan dan ternyata kurban juga bagian daripada itu nah kalau saya melihat firman Allah subhanahu wa ta'ala misalkan ya tentang profil keluarga Ibrahim yang tadi malam saya sampaikan bahwa ada dialog yang menarik misalkan antara dua insan yang kita sebut ayah dan seorang anak di tadi dengan histori seorang Ibrahim yang cukup lama dia tidak punya anak ya mungkin diantara kita ada yang diuji dengan itu ya kemudian juga dengan seorang anak yang dari sisi usia belum masuk pada kategori misalkan dia dewasa tapi ada dialog yang menarik misalkan ketika Ibrahim menyampaikan ya perihal bahwa dia bermimpi untuk menyembeli anaknya jawaban Ismail itu adalah wahai ayahku jika ini adalah perintah Allah maka lakukan jadi ada hubungan di usia masih remaja saja hubungan dia dengan Tuhan itu luar biasa walaupun memang secara ya secara apa posisi Ismail itu adalah calon-calon seorang Nabi gitu ya ini tidak mungkin kalau kemudian dia tidak mendapatkan bimbingan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala gitu sama juga dengan Ibrahim alaihi salam tapi sama halnya misalkan ketika kita melihat Ibrahim alaihi salam tumbuh menjadi seorang pemuda saat itu ketika ayahnya adalah seorang apa seorang pembuat berhala kan kita juga tahu itu cerita itu tapi di usia itu Ibrahim misalkan sudah melakukan sebuah protes kepada ayahnya atas perilaku ayahnya yang tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini penting teman-teman sekalian ternyata ada garis merah yang sangat kuat bahwa ketakwaan yang dimiliki oleh seorang anak itu punya hubungan erat dengan ketakwaan yang dimiliki oleh seorang ayah jadi jenengan atau kita semua ini kalau kita mau punya anak yang soleh kita tidak soleh itu jangan sampai berharap besar akan terlahir anak-anak yang soleh jadi kalau kita mau punya anak yang soleh kita hanya soleh misalkan kita lihat ayat yang bicara tadi profil tentang keluarga Ibrahim dalam surat Ibrahim ya langsung ya salah satunya adalah cerita tentang ketika Ibrahim alaihi salam meninggalkan Ismail masih kecil itu ini belum bicara saat saat apa saat perintah kurban itu diperintahkan belum bicara pada itu ini bicara pada konteks apa bicara pada proses saat masih kecil ketika Ismail ditinggal sama Hajar itu itu kan ditinggalkannya apa ditinggalkannya di tempat yang gersang misalkan Ya Allah aku tempatkan keturunanku di lembah yang dia itu tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan tapi dekat dengan rumahmu Ya Allah tidak disiapkan materinya secara apa secara fisik misalkan tidak disiapkan hal-hal yang sifatnya material jadi ketika mau ditinggalin bukan yang dipikirin lebih banyak itu kepada anaknya atau kepada keturunannya saat itu Ibrahim bukan nyiapin rumah yang mewah misalkan bukan nyiapin gadget yang terbaik misalkan bukan nyiapin wifi biar nanti ketika ditelepon itu tidak susah misalkan hapenya sudah bagus bagus banget hapenya eh wifi-nya tidak sampai ke kampungnya itu reput juga ya bukan itu yang kemudian dipikirkan oleh oleh Ibrahim misalkan walaupun memang secara katakan kemampuan finansial dia bukan orang kaya raya misalkan tapi kan bisa saja bisa saja itu diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai garansi apa garansi bahwa ketika ditinggalkan ada jaminan kesehatan yang baik makan yang baik dan lain sebagainya tapi tidak ya justru ditinggalkan di tempat yang dia gersang ya indah baytikal muharam tapi dekat dengan rumah Allah yang disiapkan oleh Ibrahim adalah tempat yang dekat dengan baytullah nah kalau kita hubungkan ya kenapa didekatkan dengan baytullah ternyata apa untuk Rabbana liyukimu sholat biar anak-anaknya pada mau sholat biar keturunan-keturunannya tidak pada mau sholat masa sih keberisikan tiap hari azan misalkan tidurnya lagi enak keberisikan Allah kayak disini misalkan tinggalnya di masjid azan kencang malu kan jadi tetangga masjid gak pernah ke masjid kan juga malu kan ada biah yang dibangun ada lingkungan yang ingin dibangun oleh Ibrahim AS kepada keluarganya bahwa penting mereka itu selalu dekat dengan tradisi ketakwaan kepada Allah ini orang bisa berkurban dan dia itu adalah sebuah sebuah manifestasi dari takwa kita kepada Allah saya bilang tadi itu bukan ujuk-ujuk teman-teman itu bukan tapi itu proses panjang yang memang kita siapkan ketika nanti kita dapat perintah apapun dari Allah hatta perintah itu adalah sesuatu yang sangat berat kita siap gitu misalkan gini teman-teman mau berpikir saya bisa berhaji dengan biaya yang begitu besar orang itu gak akan mudah mengeluarkan biaya cukup besar kalau memang itu gak disiapkan itu proses panjang dekat dengan masjid ketemu sama teman yang udah haji ngobrol ya ya haji itu luar biasa tapi kalau dia gak pernah datang ke masjid misalkan atau gak pernah datang ke tempat orang yang pernah haji misalkan satu rahim misalkan dia kan gak pernah dapat cerita bagaimana haji itu luar biasanya misalkan ada proses teman-teman proses ketakuan yang tumbuh nah makanya disini misalkan tadi saya sampaikan Ibrahim membangun value itu kepada keluarganya membangun kekuatan itu kepada keluarganya ya didekatkan dengan masjid biar mau sholat makanya misalkan ya siapa itu Nabi Yaakub ya ketika mau meninggalkan keluarganya ketika menanyakan kepada keturunannya kalau misalkan aku nanti meninggal apa yang nanti kalian akan lakukan kata apa kata Nabi Yaakub kepada generasi yang akan ditinggalkan itu pertanyaannya bukan mata kuluna membahdi apa yang kalian makan setelah aku gak ada bukan itu pertanyaannya tapi pertanyaannya apa dalam Al-Quran ma ta'buduna mimba'an apa yang kalian sembah setelah aku gak ada itu teman-teman gimana anak-anak kita misalkan gini contoh saya mau korban sapi bahkan misalkan kalau misalkan keluarga tidak bertakwa akan dukung gak dukung dong saya mau korban kambing misalkan ketika saya mau berkorban dan keluarga tidak bertakwa mau dukung gak itu penting membangun itu membangun atmosfer semuanya bertakwa Bapak Dolo prosesnya panjang teman-teman kalau dia adalah pekerjaan yang dilakukan setiap tahunnya perintah itu misalkan ya orang jauh-jauh hari nabung jauh-jauh hari apa makanya pergi haji yang paling penting itu bukan bukan cuma niat iya daftar kalau cuma niat doang bukan gak bagus bagus banget dan memang semua harus diawali dengan niat tapi gak berhenti sampai disitu sama kayak jendengan mau nikah niat doang nikah ditanya kapan gak pernah jawab kapan waktunya gak jelas perhatikan memang gak niat katanya mau nikah gitu tapi ternyata gak bisa jawab ketika ditanya kapan waktunya maybe maybe yes maybe now akhirnya gak nikah-nikah juga gitu keburu itu nanti diambil orang itu calonnya nah coba perhatikan teman-teman Allah menyampaikan tentang sholat sebagai tujuan keluarga Ibrahim ditempatkan dekat dengan bayi Tullah dekat dengan masjid dekat dengan haramain dekat dengan makkah al-mukarramah kemudian pada ayat setelahnya juga disebutkan lebih lebih tegas lagi dengan sebuah doa kalimatnya Rabbi ja'alni mukimas tak bisa teman-teman makanya ketika ayatnya juga bunyinya kul inna sholati wanusuki wamahyaya katakanlah bahwa sesungguhnya sholatku kurbanku wanusuki wamahyaya bukan cuma itu bahkan bahkan hidupku ya Allah wamahmati bahkan matiku ya Allah hanya untuk mulillahi rabbil alami kalau hidup kita kayak begitu baru bisa ketika dapat kalimat fasalli perintah dari Allah fasalli li robbi kawan har eh kamu tuh udah dapat nikmat banyak dari Allah beli mobil bisa beli hp bagus bisa kenapa pas gelaran korban cuma 2 juta setengah kamu mikirnya panjang nanti nanti panjang sekali mikir padahal nikmat yang aku berikan sudah banyak kata Allah inna ataina kelupah ketika dapat perintah shalat lah shalatnya juga malas apalagi mau kurban nambah berat lagi ya kita kan kalau udah urusan uang kan mikirnya panjang iya kan pas gelaran minta juga panjang juga tuh sampai nangis-nangis tuh panjang mintanya kita ya Allah berkasih sayang ya Allah kerja ya Allah gak usah ada liburnya ya Allah tiap hari kerja dikasih kerja sama Allah sakit sebentar gak lama pulang akhirnya mintanya salah sih ya Allah kasih saya kerja biar kemudian bisa ibadah itu dong mintanya ya kemudian saya bisa ngasih keluarga kasih ibu ya Allah karena udah sebulan saya gak kerja gak bisa ngasih ya Allah itu kan bagus ya teman-teman sekalian jadi kurban ini adalah tanda orang bertakwa tapi sekali lagi ketakwaan itu gak bisa dia ya gak bisa instan hanya ini instan saja yang bisa instan ini gak bisa ini kurban yuk kita siapin kalau tahun ini enggak tahun depan gitu kira-kira kalau misalkan sholatnya belum bagus itu perbaiki sholatnya minta lagi sama Allah tuh ya Allah saya mau kurban ya Allah nangis ya Allah saya saya tuh ketika ngeliat video atau apa gitu ya yang dia itu orang ngasih gitu ya beli misalkan ada apa ada video itu misalkan sering lihat lah kita ya ada orang jualan dibeli semuanya kemudian jualannya dikasih ke orang itu saya tuh haru gitu sedih saya jujur saja sedih sering sekali saya berdoa ya Allah semoga bisa seperti mereka gitu ya jadi kalaupun Allah takdirkan saya banyak duitnya saya bisa gitu menghajikan orang pesantrennya murah bagus gitu gitu jadi berkah hidup-hidup kita walaupun sebenarnya sedekah itu enggak enggak cuman sifatnya harta kan gitu ya apalagi yang enggak punya duit tuh dia akhirnya pegang hadis senyum adalah sedekah setiap kotak ama lewat cuman senyum doang dia enggak pernah ngasih dia senyum enggak sedekah kata dia jadi kotak ama lewat enggak pernah dia ngasih yang kedua teman-teman sekalian bagaimanapun pesan sosial yang ada pada kurban itu luar biasa makanya apa kata kunci objek yang menerima kurban itu siapa akhir jangan sampai berarti beginilah dalam satu tahun jangan sampai ada orang miskin yang enggak pernah ngerasain makan daging gitu gampangnya begitu dia diperbaiki gizinya lah gitu jangan cuman mas anik doang gizinya yang terpenuhi gitu kan atau saya gitu kan jangan kayak mas Bisma masakin orang mas Bismanya kurus aja gitu kan kasihan kan ini bener gak sih yang tukang masak gitu orang enggak yakin gitu kan yang nyicipin siapa yang nyicipin sebelahnya dia gak pernah nyicipin makanya gak gemuk-gemuk makanya sholat juga kemudian kan pesan sosialnya tinggi kan sholat itu pesan sosialnya tinggi teman-teman gampangnya saya sering bilang ketika kita bilang Assalamualaikum ke kanan ke kiri itu pesan sosial sebenarnya hubungan kita dengan Allah di apa simbolikan dengan dengan sujud dan ruku itu makanya Al-Quran menyebutkannya warqa'u ma'arraqin ruku'lah dengan orang-orang ruku kemudian simbol utamanya adalah sujud wasjud wak tarib gitu ya tapi setelah selesai semua itu diakhiri dengan salam kalau gak salam-salam gak kelar-kelar itu sholat ya coba aja sholat gak salam-salam gak kelar gini orang gak selesai selesai ternyata memang harus diselesaikan dengan salam makanya definisi sholat itu adalah dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam nah ketika kita assalamualaikum warahmatullahi ke kanan assalamualaikum berkiri itu pesan sosial luar biasa gampangnya begini kita bisa bilang kalau hubungan kamu bagus secara vertikal kepada Allah maka kamu juga harus bagus hubungannya dengan orang sekitar kamu assalamualaikum orang kanan kamu itu harus mendapatkan salam mendapatkan keselamatan jangan habis sholat gunjing orang bikin orang kesul bikin orang marah kanannya bikin marah kirinya dibikin marah gak ada yang senang sama kita padahal kata Rasulullah orang muslim itu orang yang orang lain mendapatkan keselamatan mendapatkan salam tenang salam kebahagiaan makanya teman-teman sekalian sering kita mendengar istilah harus baik hablum dan hablum nah itu pesan sosialnya kemudian ketiga cepat saja waktu pengingat kekayaan hanya titipan teman-teman jangan sampai kita tuh makan sampai terlalu kenyang memang apa kita ini manusia ini tamaknya luar biasa sampai asfal aja kita makan asfal aja kita makan makanya kita tuh bisa saja masuk di dalam ayat Al-Quran disebutkan asfal safilin karena asfal aja kita makan saking tamaknya kita saking tamaknya harta saja kita pegang betul padahal pada akhirnya ketika kita meninggal gak akan kita bawa oleh sebab itu titipan sebaik mungkin harta yang kita miliki itu menjadi apa menjadi setiap kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah karena nanti di hari kiamat pun sedekah itu menjadi naungan kita al-mar'u tahtabbir sadaqah seseorang itu berada di naungan sedekahnya semakin banyak sedekah kita kepada Allah kita niatkan semuanya untuk Allah insya Allah semakin banyak kebaikan yang kita peroleh dan gak akan pernah gak akan pernah menjadi rugi orang-orang yang suka bersedekah gak ada ceritanya dengan kalau lihat orang-orang kaya gak ada ceritanya bisa kaya karena sistem bisnis yang dia bangun hebat bukan cuman itu sebenarnya tapi juga adalah dia itu berbaginya luar biasa yang keempat membuang sifat kebinatangan kita tuh secara simbolik dikasih tahu dalam Al-Quran itu ada kalimat Al-Baha'im Al-Baha'im itu binatang ternak kakinya empat kami akan tempatkan kata Allah manusia itu di neraka jahannam kenapa lahum mereka punya telinga gak dipakai untuk mendengar untuk menerima sebagai apa sebagai alat untuk merespon pesan Tuhan misalkan punya hati gak dipakai punya mata gak dipakai untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kata Allah mereka itu bagaikan hewan ternak Ula'ika kal'an'am Al-Baha'im kemudian Al-An'am juga dimasuki pada hewan ternak istilahnya bahkan kata Allah balhum abal bisa lebih keji dari hewan ternak ya hari ini kita lihat manusia kalau sudah sudah kelihatan sifat hewan yang muncul bisa lebih parah dari hewan kalau misalkan hewan ternak itu ada yang kalau makan sampai plastik plastiknya masuk hari ini banyak orang sudah tidak pikir lagi uang haram ambil saja tidak pakai sedikit banyak sekali bahkan orang lagi susah saja masih senang senang masih bisa bisanya korupsi luar biasa sifat bintatangan tidak punya malu sifat binatang dia bisa makan semau bahkan mohon maaf dia bisa gonta ganti pasangan semau nya sudah tahu ada pasangan yang sah misalkan masih saja chatting chattingan sama mantannya na'udzubillah di hati ini kemudian korban adalah syiar islam dan sunnah nabi ibrahim yang keenam menumbuhkan sikap syukur saya sudah sampaikan tadi malam pesan syukur ini dalam kurban luar biasa makanya ayatnya yang terakhir kurban adalah amalan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu kalau tahun ini kita belum bisa semoga nanti tahun depan kita bisa berkurban insyaallah kurban semampu kita walaupun hanya dengan kambing yang harganya paling murah tapi semoga itu menjadi target kehidupan kita jadi target hidup itu jangan cuman target yang sifatnya oh saya mau ini mau ini mau ini ah itu udah gak keren yang keren itu sebagai seorang mu'min itu adalah bagaimana kebahagiaan yang kita dapatkan bisa dirasakan juga oleh orang lain insyaallah saja mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi berhubungan baik terima kasih kepada Ustaz Pak Rubin untuk teman-teman yang teranggali ingin bertanya silahkan selamat menikmati ya itu karena terkait dengan dengan syariat akhirnya kan jadi syariat akhirnya jadi syariat syariat kurban kalau tidak ada korelasi atau hubungannya dengan syariat itu sendiri maka bisa saja ya kisahnya biasa-biasa saja tapi kan itu diabadikan betul dan saya kira gak mungkin seorang nabi itu refleksi kehidupan itu tidak disetting oleh Allah SWT itu gak mungkin makanya ketika nabi Muhammad misalkan perfect secara manusia walaupun dia juga punya sifat-sifat kemanusiaan seperti pada umumnya manusia tapi kan tetap setiap refleksi kehidupan itu adalah bagian dari wahyu ya makanya benar-benar tertata tertata dengan rapi artinya memang secara apa secara syariat ya secara syariat banyak syariat-syariat Muhammad juga yang secara ini diambil dari nabi-nabi yang sebelumnya sama misalkan ketika Ibrahim membangun Ka'bah akhirnya itu juga menjadi syariat buat kita dengan ibadah haji kemudian salah satunya peristiwa itu itu pun akhirnya menjadi syariat hewan hewannya kenapa pada saat itu gak unta ya ternyata yang diambil bukan itunya sebenarnya tapi pesan syariatnya ya bahwa ya kurban itu adalah sebuah perintah yang secara sejarah atau histori pensyariatannya itu itu bermula dari kisah ya ketika Ibrahim ini menyembeli Ismail seperti itu itu ya silahkan silahkan selamat menikmati di whatsapp aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ев Berkorban Atas nama Yang pertama usulin aja Usulin nanti sama pengurus di rumah Pak adun sama keluarganya Ya memang Kalau terkait Tentang masalah penyebutan Itu teknis ya Tapi kalau bicaranya pahala Insya Allah keluarga dapet Keluarga dapet Tadi malam kita udah bahas tentang Hukum sunnah kifayah itu Sunnah kifayah itu Kaitannya dengan keluarga Nanti keluarga juga dapat Pahala Yang kedua terkait dengan Berkorban Meskipun tadi Ada beberapa perbedaan Pendapat misalkan di kalangan ulama Berkorban Atas nama Seperti halnya badal Haji misalkan dan Secara hukum Secara hukum syariat Kita berniat ibadah Untuk keluarga kita Itu boleh Umum itu Sifatnya umum apapun Berarti nanti Secara definitif apa Apakah dia kurban Iya dia kurban Karena kan niat itu kan terkait Dengan Amalan yang dilakukan Itu Jadi itu Jadi Dapat dua pahala minimal Kurban buat yang mau dikurbankan Yang kedua Jadi sedekah kita juga Sama halnya ketika orang sholat Misalkan Orang ini sudah sholat Sudah sholat dia Tapi kemudian Dia sholat lagi Maka sholat yang kedua itu Ketika bersama dengan orang yang belum sholat Itu adalah Nafilah buat dia Dia dapat pahala wajib Dan dapat pahala sunnah Jadi Dapat pahala kurban Insyaallah Dan dapat pahala sedekah juga Kalau banyak duitnya Sering-sering aja begitu lah Niatin buat saya juga boleh Ketawa Baik itu saja silahkan Masih ada teman-teman silahkan Silahkan lagi Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Berbohong Tapi dia berinfak Halal enggak? Halal saja Kecuali yang diinfakkan itu Bukan uang yang halal Gak bisa kita berbuat kebaikan dengan Sesuatu yang diharamkan Tapi kalau itu sesuatu yang baik Ya meskipun orang itu belum baik Gak bisa juga kita mengatakan bahwa Secara keseluruhan orang itu pasti gak baik Gak bisa Oke lah sholatnya cacat Tapi ternyata korbannya lebih bagus Dibanding ente yang suka sholat kan gitu Ente ngaku sholat tapi korban aja gak pernah Gitu Ya bicara makan gratis Makan gratis aja Ente korban aja gak pernah kan gitu Gitu pak hati Nah kan udah ya cukup ya Bentar usahat mohon maaf nih Masih ada yang mau bertanya Kemungkinan kajian akhir bukan tadi malam tuh Ada yang ditahan-tahan mungkin Dengan terbatasnya waktu Jadi Belum bisa bertanya Mungkinan bisa ditambah Atau ada dua pertanyaan Insyaallah Mas Mudi Yang mungkin mau naik Bagaimana Ustaz saya mau cuti lagi Boleh gak Silahkan Yang mungkin punya dudit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Ketika kita berkorban Itu katanya Hewan yang kita korbankan itu Nanti ketika kita menyeberangi sirot Atau sirot alung setaki Mata sirot Jembatan sirot itu Katanya Bisa dinaiki Misalnya saya pernah denger Kata-kata seperti itu Atau kambing atau sapi Bisa untuk alat transportasi Ya untuk Agar kita Lebih cepat Menyeberangi sirot Ekspres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Kalaupun hadis-hadis seperti itu Ada misalkan ya Hadis-hadis seperti itu ada Apakah kita juga harus memahami Hadis seperti itu Itu secara Apa Teks Tekstual gitu Bagi nanti yang Yang kurbannya kambing Naik kambing gitu Yang nanti Kurbannya sapi Naik sapi misalkan Apakah kita memahaminya Tekstual seperti itu Tapi kalau Kita paham ini Tidak tekstual Misalkan Tapi lebih kepada apa Lebih kepada Pesannya Berarti nanti Amal kebaikan itu Jadi gini Orang yang punya bekal Dengan orang yang Gak punya bekal Pasti beda Kita Kita sehat nih Sehat Jalan Kuat Tapi kalau kita Gak sehat Jalan kuat gak Nah Seperti itulah kira-kira Ketika kita Berjalan di atas sirat Yang di bawahnya Misalkan Neraka Misalkan api Misalkan Kita Ketika lewat Kita itu Begitu mudah Untuk sampai kepada Al-mustaqim Surda Allah Subhanahu wa ta'ala Misalkan Bisa jadi Kemudahan itu Diperoleh gara-gara apa Ibadah-ibadah Yang kita lakukan Bekal-bekal Yang selama hidup Di dunia itu Kita lakukan Itu kira-kira Mas Budi Pesannya Makanya tadi Kalau kita memahami Hadis-hadis seperti itu Kalaupun ada Misalkan Dia Tekstual Kasian juga Atau yang Bisa pakai kambing doang Lambat mas Kambing Harusnya jangan pakai kambing Mas Kalau mau bicara cepat ya Jangan kambing Ontah Misalkan Ontah cepat Cepat dia Apalagi yang lebih cepat Kenapa Mau kuda Sekarang kurban Tidak pakai kuda Berarti kan Kita memahami Hadis-hadis seperti itu Bisa saja Tidak tekstual Pesannya adalah Bahwa setiap bekal Yang kita lakukan Selama di dunia ini Amal soleh ini Insya Allah itu Jadi memudahkan kita Untuk Masuk Atau melewati Sirat itu Sudah lagi Satu pertanyaan Saya ikut juga pertanyaan Boleh Pak Selanjutnya MC-nya Gato Gerukin Mas Budi Gerukin Tadi Ustadz Sudah Menyampaikan Bahwa Orang non muslim Bergoban Tidak Dinilai Sebagai Kurban Dan tidak Sebagai Apa namanya Pahala gitu ya Jadi Mungkin Sama halnya Dengan orang yang Non muslim Ketika Dia Berinfak atau Sudakoh Istilahnya gitu ya Itu apakah Juga sama Tidak Dinilai Sebagai Infak Sudakoh Atau ada Pahalanya Demikian Jadi gini Pak Cara logika Pak Edi Maaf Misalkan Punya status Sebagai Pemegang Visa S9 Misalkan gitu ya S9 Maka gara-gara Pedi memegang Visa itu Semua fasilitas Untuk S9 Dapat semua Gitu ya Bisa dipahami Pedi ya Dapat tuh Dia dapat ini Dapat ini Dapat ini Yang tidak pegang S9 Dia gak dapat Walaupun dia melakukan Pekerjaan yang sama Misalkan Kira-kira begitu Gimana kita Menghukumi sama Orang yang tidak muslim Dengan orang muslim Walaupun melakukan Pekerjaan yang sama Misalkan begitu Yang satu muslim Yang satu non muslim Masa sih Sama-sama ngasih duit Yang tidak muslim Dia disebut juga Sedekah Enggak dong Itu memang istilah Buat kami Nah ini juga Pemahaman Pemahaman secara umum Tentang Bahwa semua orang kafir Itu akan berkumpul Dengan kita nanti Di surga Itu gak bisa Kalimat itu Ini paham namanya Pluralisme agama Itu berbahaya Menganggap semua agama sama Gak bisa Itu Pak Edi Mau masuk Kedupuan dunia fantasi Saratnya harus ada Stempel Iya kan Stempel itu Yang disebut Dengan syahadat Orang bisa masuk Baru Orang bisa dapat Fasilitas baru Kalau kamu gak punya Syahadat itu Yang lebih Dapat fasilitas yang ada Kira begitu Sehingga definisi Definisi yang dilakukan Oleh dia pun Tidak sama dengan Dia kalau dia Ngasih uang Kepada kita Ada misalkan Cina Dia punya prinsip Semakin sering berbagi Dia juga akan Bagus Rizkinya gitu Dia punya pemahaman Seperti itu Banyak orang-orang Cina Di negara kita Seperti itu Tapi apakah Kemudian itu disebut Dengan fitrah Misalkan Ya bukan Ketika waktunya Zakat fitrah Rajin tuh dia Ngasih beras tuh Luar biasa tuh Sekian kilo Misalkan Sekian karung Misalkan Sama ketika Waktunya kurban Dia juga Melakukan itu Dia gak disebut Sebagai Mudahi Dia gak disebut Sebagai muzaki Ya Paling dia hanya Disebut orang yang Ngasih saja Dapat pahala Ya gak dapat pahala Pahala itu Adalah fasilitas Buat orang beriman Gitu Kira itu Baik Terima kasih Ustaz Atas sebabnya Demikianlah teman-teman Kajian Bata subuh kali ini Sekali lagi Saya sampaikan Terima kasih banyak Pada Ustaz Tadi bahwa hikmah kurban itu Tadi bahwa hikmah kurban itu Antara lain adalah Pesan sosial yang tinggi Kemudian Membuang sifat Kebinatangan Selanjutnya Merupakan Siar Islam Sebagai wujud syukur Yang terakhir adalah Amalan yang disesukai oleh Allah SWT Untuk poin satu dan tiga Barangkali teman-teman Masih ingat Nanti kalau Gak lupa Bisa ditayakan Sama Ustaz Atau mungkin nanti Disimpulkan oleh Mas Bukti Biasanya Kalau ada Poster-poster Nanti untuk selanjutnya Bisa ditambangkan Barangkali Mungkin itu saja Teman-teman Yang dirahmati Allah SWT Kita coba Sekian dulu Kajian Mbak Tosubu Kali ini Dan sebelumnya Dari saya Barangkali ada Benar-benar Mohon maaf Sama-sama Sebesarnya Sebelum kita tutup Mari kita Sama-sama Baca Doa Kepala Majelis Subhanallah Wihabrikah Assalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton